Raffi Ahmad sebut harta melimpahannya cobaan, beda kelas sama Indra Kers. Dikutip dari suara.com Disebut Sultan hingga Kreziris, Raffi Ahmad angkat bicara perihal harta melimpah yang didapatkannya. Alih-alih menganggapnya sebagai hadiah, Raffi Ahmad justru menilai harta melimpah yang dimilikinya adalah cobaan dari Tuhan. Semakin banyak kita dikasih rezeki, semakin kita berpikir, wah cobaan apa lagi nih, kata Raffi Ahmad. Menurut suami Nagita Slavina ini, harta bukan sesuatu yang akan dimiliki selamanya. Tidak ada orang yang selamanya hebat, tidak ada orang yang selamanya kaya, tidak ada orang yang selamanya miskin, sombungnya lagi. Oleh karena itu, Raffi menyimpulkan bahwa harta melimpah tidak akan bisa dibawa hingga akhir hayat kelang. Semua itu hanya sementara, gak ada yang namanya selamanya, semua akan kembali kepadanya, pungkasnya. Video lawas bincang-bincang Raffi dengan Andre Tolani ini viral kembali dan menyebar luas di sejumlah akun gosip. Salut banget dengan pemikiran Raffi Ahmad, tulis di Instagram at Lame Gossip, dikutip pada hari Sabtu. Sementara itu, beberapa netizen mengutarakan ekspresi takjub dengan sikap rendah hati Raffi Ahmad. Bedanya Raffi sama Indra, Raffi kerja dari pagi ke pagi, gak sombong kalau si Indra gak usah ditanya, tulis seorang netizen. Beda kelas Raffi sama Indra Ken, balas netizen lainnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Terima kasih telah menonton!